Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada beberapa perkara yang menonjol yang berhasil diungkap Periode bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September tahun 2024 Ada pun pengungkapannya rekan-rekan itu kita bagi tiga kluster Ada tiga kelompok Satu kelompok merupakan pemain pelaku antar pulau Dua kelompok ini merupakan jaringan internasional Nah kami jelaskan dahulu Dimana barang bukti yang paling banyak disita yaitu Barang bukti ganja Nah rekan-rekan Terkait dengan pengungkapan ini Sebelum kami masuk Ke masing-masing kluster Secara umum Ada 15 orang Tersangka Yang sudah berhasil diamankan Yang terlibat dalam Tiga kluster Pengungkapan Tidak-tidak narkoba ini 15 orang tersangka ini Terdiri dari 11 orang Laki-laki Dan 4 orang perempuan Kemudian barang bukti Secara umum yang kami berhasil amankan Yaitu ganja Kurang lebih seberat 642 kg Dan sekali lagi Totalnya Keseluruhan Kurang lebih 642 kg Dengan 8 tersangka Kemudian Sabu Sebanyak 7,8 kg Dari 4 orang tersangka Kemudian Serbuk ekstasi Atau MDMA Itu sebanyak 1,1 kg Dari tersangka 3 orang Ya total tersangka Ada 15 orang Nah kita masuk Pada kluster yang pertama Yaitu Pengungkapan Narkoba jenis ganja Ini awalnya Kita mendapatkan informasi Adanya Pemain Atau pelaku Atau pengnedar Narkotika jenis ganja Jaringan antar pulau Sumatra Dan Jawa Yang akan melintas Di wilayah hukum Poresta Merang Selatan Dari informasi tersebut Satres narkoba Dibuat Pemainan Bapak Kasat narkoba Melakukan Penyelidikan Kemudian Melakukan Penangkapan Terhadap Kecamatan Curug Kabupaten Tandran Dan di Kecamatan Pasawan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Ada 3 orang Tersangka yang diamankan Inisial WRI IG Dan ABS Diamankan gajah 140,4 kg Kemudian dikembangkan lagi Sehingga pada tanggal 5 September Tahun 2024 Berhasil diamankan Di wilayah Kelurahan Batu Jaya Kecamatan Batu Cepet Kota Tandran Ada 3 orang tersangka Inisial RRU AH dan EW Dengan mengamankan BB Barang Bukti Ganja 390,59 gram Selanjutnya Dikembangkan lagi Oleh tim Satres Narkoba Polres Tansel Kemudian Puji Tuhan Alhamdulillah Berhasil mengamankan Barang Bukti yang Signifikan Yaitu pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Di Kelurahan Lung Tarok Kecamatan Blankidi Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Diamankan Dan ditangkap Dua tersangka Inisial MS Dan RM Kemudian Diamankan Barang Bukti Ganja Sebanyak 501,2 kg Nah Rekan-Rekan Ini adalah Hasil Kerja Dari Tim Satres Narkoba Polres Tansel Sehingga bisa melakukan Pengungkapan Dan Pengembangan Secara maksimal Sehingga Barang Bukti Ganja Yang bisa Diamankan Yaitu Total 642 kg Dengan Total 8,3 kg Kemudian Rekan-Rekan Pada Kluster yang Kedua Yaitu Narkotika Jenis Sabu Dimana Tim dari Satres Narkoba Mendapatkan Informasi Awal Adanya Transaksi Narkotika Di wilayah Hukum Polres Tangeran Selatan Kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus Tahun 2024 Diamankan Pertangkap Tangan Satu Orang Persangka Inisial AS Di Kelurahan Pisangan Percamatan Siputa Timur Kota Tanggaran Selatan Dimana Ditemukan Memiliki Atau Menguasai Atau Diduga Akan Mengedarkan Barang Putih Sabu Sebanyak 163,84 Gram Nah Dari Siputa Timur Ini Kemudian Tim Bergerak Mengembangkan Kembali Kemudian Berhasil Mengamankan Atau Mengangkap Satu Orang Persangka Inisial H Di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenanan Raya Kota Pekan Baru Pada Hari Minggu Tanggal 1 September 2024 Ditemukan Barang Bukti Sabtu Sebanyak 1 Kilogram Selanjutnya Tim Bergerak Lagi Dan Disini Kita Berkolaborasi Sekali Lagi Rekan Rekan Tim Dari Satres Narkoba Kores Tansel Bekerja Tidak Sendirian Tapi Melakukan Kolaborasi Dalam hal Ini Dengan Rekan Rekan Dari Biacukai Soekarno Hatta Sehingga Kemudian Dapat Mengamankan Satu Penumpang Yang Baru Tiba Dari Uganda Yang Diduga Membawa Narkotika Inisialnya FP Diamankan Di Bandara Udara Internasional Soekarno Hata Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Ditemukan Mengasai Sabu Sebanyak 2,5 Kilogram Nah Disini Rekan Rekan Sudah Tergambar Tadi Yang Kami Sampaikan Bahwa Kluster Yang Kedua Ini Diduga Membawa Jaringan Internasional Karena Tersangka Inisial FP Ini Baru Kembali Dari Uganda Dan Tertangkap Tangan Membawa Narkotika Jenis Sambu Sebenarnya 2,5 Kilogram Tim Kemudian Bersama Sama Dari Satres Narkoba Kores Tansel Dan Dari Bia Cukai Bergerak Kemudian Mengembangkan Serta Mengamankan Lagi Satu Tersangka Inisial APS Pada Hari Sabtu 21 September 2024 Di Daerah Kelurahan Barat Kecamatan Cengkare Jakarta Barat Diamankan Sabu Banyak 4,1 Kilogram Nah Rekan Rekan Di Klaster Barang Bukti Berupa Sabu Ini Tadi Sudah Kami Sampaikan Diduga Kuat Ini Dikendalikan Oleh Sindikat Narkotika Dari Afrika Sehingga Kami Dapat Menyebutkan Ini Merupakan Bagian Dari Jaringan Internasional Dimana Kemudian Penyidik Sudah Menetapkan Satu Orang DPO Yang Diduga Warga Negara Dari Afrika Inisial P Kemudian Rekan Rekan Kita Beralih Lagi Ke Klaster Yang Terakhir Yaitu Klaster Yang Ketiga Hasil Mengungkap Pelaku Dan Menamankan Barang Bukti Berupa Serbuk Ekstasi Atau MDMA Seberat 1,1 Kilo Dimana Kami Menetapkan Tersangka Ada Tiga Orang Diawali Dari Pada hari Sabtu 14 September 2024 Sekali lagi Satres Narkoba Polres Tangsel Berkolaborasi Bekerjasama Dengan Rekan-rekan Dari Bia Cukai Dalam hal ini Bia Cukai Pasar Baru Jakarta Pusat Kemudian Tim Tim yang Bekerjasama Ini Dari Satres Narkoba Polres Tangsel Dan Bia Cukai Pasar Baru Jakarta Pusat Berhasil Mengamankan Diduga Pengedar Dan Penerima Narkotika Dari Amsterdam Belanda Dengan Inisial Tiga Tersangka DS Ini Diduga Merupakan Warga Negara Asing Berasal Dari Malaysia Kemudian Inisial K Dan Inisial LKC Waktu Diamankan Itu Pada hari Sabtu 14 September 2024 Barang Bukti Yang Diamankan Berupa Serbuk Ekstasi MDMA Seberat 1,1 Kil Dalam Pengungkapan Ini Tim Sudah Menetapkan Ada Satu DPO Inisial R Yang Diduga Merupakan Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok Atau China DPO Ini Diduga Kuat Yang Mengendalikan Peredaran Serbuk Ekstasi MDMA Ini Yang Mengontrol Maksudnya Serbuk Ekstasi MDMA Ini Ke Indonesia Sehingga Kita Dapat Menimpulkan Diduga Kuat Tersangka Yang Kita Amankan Ketiga Tersangka Ini Merupakan Bagian Dari Jaringan Sindikat Narkotika Internasional Nah Rekan-rekan Yang Paling Penting Disini Adalah Pengungkapan Narkotika Ini Ditujukan Untuk Menyelamatkan Menyelamatkan Masyarakat Indonesia Dimana Dari Tiga Klaster Ini Dampak Perusakan Yang Ditimbulkan Jika Diakonolasikan Dari Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja Dengan Total 642 Kilogram Sabu Seberat 7,8 Kilogram Dan Serbuk Ekstasi MDMA Sebanyak 1,1 Kilogram Jika Kemudian Dimilai Total Nilai Barang Kurang Lebih Semilai 77 Miliar 920 Juta 200 Ribu Rupiah Demikian Mungkin Rekan-rekan Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Lebih Detailnya Tentang Modus Operandi Maupun Peran Dari Para Tersangka Serta Ancaman Hukuman Yang Diterapkan Akan Dijelaskan Oleh Bapak Pasatres Narkoba Waktu Dekan Terhadap Persangka Pengedar Narkotika Jenis Ganja Dengan Inisial WRI IG ABS MS dan RM Kami Persangkakan Dengan Pasal 140 Ayat 2 Subsider 115 Ayat 2 Subsider 111 Ayat 2 Junto 132 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kemudian Terhadap Tersangka Pengedar Narkotika Jenis Ganja Dengan Inisial RRU AH Dan EW Kami Persangkakan Dengan Pasal 114 Ayat 1 Subsider 111 Ayat 1 Junto 132 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kemudian Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dengan Dengan Inisial AS H FB Dan AFS Kami Persangkakan Dengan Pasal 114 Ayat 2 Dan Atau 112 Ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kemudian Terhadap Pelaku Pengedar Atau Penerima Terbuk Ekstasi MDMA Dengan Inisial DS Alias Kita Kita Dan LKC Alias D Dikenakan Dengan Pasal 114 Ayat 2 Junto 132 Ayat 1 Atau 112 Ayat 2 Junto 132 Ayat 1 Atau 113 Ayat 2 Junto 132 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dimana Ancaman Hukuman Dipidana Dengan Pidana Mati Sumuh Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 6 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Penjara Kemudian Untuk Modus operandi Dengan Klaster Ganja Mereka Mengedarkan Narkotika Jenis Ganja Melalui Media Sosial Dan Untuk Klaster Sabu Mereka Menyelundukan Narkotika Jenis Sabu Yang Mana Disamarkan Dengan Barang Bawa Penumpang Untuk Mengelabui Petugas Dan Jaringan Ini Adalah Jaringan Internasional Yang Dikendalikan Dari Afrika Kemudian Untuk Modus operandi MDMA Menjaga Persangka Menjaga Menjaga Narkotika Narkotika Jenis MDMA Ini Disamarkan Dengan Pengiriman Tom Stenlist Untuk Melalui Petugas Dan Jaringan Ini Adalah Jaringan Internasional Yang Dikendalikan Dari Cainan Mungkin Itu Saja Yang Kami Sampaikan Menjaga Apakah Itu Di Pelabuhan Di Bandar Udara Di Post Lalu Dia Dan Di Berbatasan Menjaga Atas Lalu Lintas Barang Termasuk Lalu Lintas Barang Berbahaya Berubah Narkotika Dan Kodropika Dekan Dekan Semua Narkotika Ini Luar Biasa Baik Dari Sisi Kegiatannya Bagaimana Menyembunyikannya Bagaimana Perlakunya Dan Bagaimana Pengedarannya Begitu Luar Biasa Sehingga Biaya Cukir Di Post Pertama Border Adalah Menindak Pelaku Di Awal Tentunya Kami Harus Saya Ulangi Kami Harus Berkolaborasi Dan Bekerjasama Dengan Rekan-rekan Baik itu Polri BNN TNI Dan Seluruh BINN